Intro Kamu orang muslim kan? Iya pak Alhamdulillah kalau begitu Siapa namamu? Nama saya Acok pak Baiklah Acok Saya punya beberapa kuis untuk kamu Apakah kamu siap menjawab? Kuisnya sangat gampang kok Kuisnya kayak gimana pak? Ini kuis islami Jadi tujuan kuisnya adalah Untuk ngetes pengetahuan kamu tentang islam Oke siapa? Oke Bagus Kita mulai ya Kuis yang pertama Buah apa yang terkenal Tapi gak ada di dunia? Buah apaan itu ya? Masa sih ada buah yang terkenal Tapi gak ada di dunia? Bisa jawab gak? Bisa kok pak? Bisa kok pak Sabar pak Tunggu sebentar Aku masih mikir nih Ayo cepat otak Mikir-mikir Apa sih jawabannya? Buah 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 yang terkenal Apa ya? Tapi tidak ada di dunia Hmm Apa ya? Oh iya Aku ingat sekarang Sudah belum mikirnya? Kok lama banget? Waduh Padahal ini soal paling mudah Iya pak Saya sudah tahu jawabannya Apa ya? Jawabannya Buah khuldi kan pak? Kenapa kamu menjawab Buah khuldi? Apa alasannya? Soalnya dalam Al-Quran Sudah disebutkan Tentang buah khuldi Dan buah ini Sudah terkenal Di kaum muslimin Ya Walaupun buahnya Gak ada di bumi sih Masya Allah Mantap Mantap Jawabannya benar Iya lah pak Aco ni bos Mau dilawan Eh Jangan senang dulu Itu baru kuis pertama Yang paling mudah Apa? Ini baru pertama? Padahal aku sudah mikir Panjang tadi Kuis yang kedua Seseorang muslim Balik Dan berakal sehat Melakukan salat Tetapi temannya Tidak boleh menjawab salamnya Padahal keduanya muslim Berakal dan balik Mengapa demikian? Ayo Apa jawabannya? Waduh Kok susah banget sih Pertanyaannya Masa ada orang salam Gak boleh dibalas sih? Itu kan kafir namanya Bukan muslim Gimana? Udah nyerah belum? Belum pak Saya belum nyerah Oke Aha Jawabannya orang sakit pak Salah Coba tebak lagi Apa sih jawabannya? Kok sulit banget Hmm Aha Gimana gimana? Udah tahu jawabannya belum? Aku nyerah aja deh pak Lah kenapa? Susah banget pak Jawabannya Jadi jawabannya apa pak? Jawabannya adalah Jenazah Lah kok jenazah pak? Apa alasannya? Ketika kita memberi salam ke jenazah Apakah jenazah tersebut menjawabnya? Enggak kan? Dan itu enggak mungkin Oh iya pak Hehehe Lanjut pak Kois yang ketiga Ada seseorang yang menemukan bangkai di jalan Kemudian ia makan bangkai itu hingga habis dan kenyang Padahal dia tidak gila, kelaparan dan juga terpaksa Mengapa bisa begitu? Kenapa ya? Hmm Apa ya? Oh iya Apa jawabannya? Karena yang dia temukan itu bangkai yang halal dimakan Menurut syariat Islam Masya Allah Mantap Ayo Apa aja hewannya? Bangkai belalang dan ikan pak Masya Allah Boleh juga kamu ya Iya dong pak Lanjut lagi pak Kois yang keempat Minuman apa yang bisa nikah siri? Mana mungkin ada pak minuman yang bisa nikah siri? Bapak aja kali yang sudah nikah siri? Hahaha Eh sembarangan kamu ya Jangan keras-keras Nanti istri saya dengar loh Kan istri bapak di rumah Kan istri bapak di rumah Oh iya benar juga kamu Berarti aman nih Hahaha Oke kita lanjut Apa jawabannya? Apa ya? Oh iya Nutrisari kan pak jawabannya? Cerdas Cerdas Iya dong Mesti ada lagi pak kuisnya? Iya Satu lagi nih Kuis yang kelima Ada sesuatu yang halal dimakan Tapi haram diperjual belikan Apa itu pak? Kok malah bertanya sih? Yaudah jawab Memangnya ada ya Sesuatu yang halal dimakan Tapi haram diperjual belikan Hmm Meragukan nih Hmm Apa ya jawabannya? Makanan apa ya? Aku nyerah deh pak Loh kok nyerah lagi? Katanya kamu hebat Memang hebat sih pak Tapi soalnya terlalu susah sih Ini kuis gampang kok Yah itu kan menurut bapak Apa jawabannya pak? Jawabannya adalah Daging kurban Oh iya ya Kok aku gak kepikiran? Kamu sih kurang konsentrasi Pak Emangnya daging kurban Tak boleh dijual ya? Pertanyaan yang bagus Jadi gini Hukum menjual daging kurban Menurut mayoritas ulama Adalah haram Baik itu kulit Daging, tulang Maupun kukunya Larangan menjual daging kurban itu Menurut para ulama Mazhab Karena apa yang sudah dikurbankan Kepada Allah SWT Maka sudah tidak boleh lagi dijual Oh gitu ya pak Apa saja pak dalilnya? Dalil hukum menjual daging kurban Haram diriwayatkan al-hakim Rasulullah SAW bersabda Siapa menjual kulit Hasil sembelihan kurban Maka tidak ada kurban baginya Hadis diriwayat al-hakim Oh gitu Jumhur ulama atau kesepakatan ulama menghukumi haram Menjual daging ataupun kulit kurban Ulama yang mengharamkan menjual daging kurban Di antaranya Imam Malik Dalam kitab Al-Mudawwana Imam Malik menjelaskan Tidak boleh membeli suatu barang dengannya Tidak juga menjual hewan kurban tersebut Akan tetapi semuanya disedekahkan Atau dimanfaatkan Jadi orang yang membeli daging kurban Berdosa juga ya pak? Ya iyalah Dan larangan ini sudah dijelaskan oleh para ulama terkemuka Siapa aja ulamanya pak? Imam Nawawi salah satu ulama terkemuka Mazhab Syafi'i menjelaskan Dalam mazhab kami tidak boleh menjual kulit hewan kurban Sebagaimana tidak boleh menjual bagian apapun darinya Wah Masya Allah Terus siapa lagi pak? Sedangkan ulama mazhab Hanbali Imam Ahmad berkata Seperti yang ditulis oleh Imam Ibnu Kudama Tidak boleh menjualnya Tidak juga bagian darinya Beliau berkata Subhanallah Bagaimana mungkin ada yang menjualnya Padahal hewan kurban tersebut Sudah dipersembahkan untuk Allah SWT Sebagaimana wakaf Maka apa yang sudah diperuntukkan untuk Allah SWT Tidak boleh dijual lagi Subhanallah Luar biasa para ulama ya Bisa menjelaskan hukum yang serumit itu? Nah Itulah mereka para ulama kita Sebagai pewaris para nabi Wah Masya Allah Jadi sudah paham kan? Iya pak Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.